Halo, berjumpa lagi di channel Hasan Aja. Kali ini, di channel ini, saya akan membahas masalah matematika. Oke, masalah matematika yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang perkalian 1-10 seperti yang ada di depan kita ini. Bagaimana trik menyelesaikan perkalian 1-10 dengan mudah, hanya dengan menggunakan jari-jari. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian 6. Perkalian 6 ini konsepnya sudah berbeda dengan perkalian 1, 2, 3, dan 4. Berbeda. Kalau tadi kita menghitungnya seperti ini, kalau ini ada teknik khusus untuk perkalian 6, 7, 8, 9. Kalau 10 sih, gampang ya. Kalau 10 tinggal tambah angka yang dikalikan, kita tambahkan dengan 0. Langsung saja, untuk perkalian 6 x 2, 6 x 2 ini sudah ada di perkalian 2, yaitu 2 x 6. Hasilnya adalah 12. Perkalian 6 x 3 juga sudah ada di perkalian 3. 6 x 3, 6 x 3, sama juga dengan 3 x 6. Hasilnya adalah 18. Jadi, ini tidak perlu kita hitung lagi. Kemudian berikutnya lagi, 6 x 4, di perkalian 4 juga sudah ada. 4 x 6, hasilnya 24. Demikian juga perkalian 5. Perkalian 5 juga sudah ada. yaitu 6 x 5, sama juga dengan 5 x 6. Hasilnya adalah 30. Nah, yang belum ada, yang ini. Kita tandai warna merah. Nah, yang ini yang belum ada. Nah, sama juga dengan ini nantinya. Ini juga belum ada. Oke, yang ini juga sama. Ini juga belum ada. Ini juga. Nah, kalau perkalian 9 nanti ada cara cepatnya. Jadi, untuk yang 3 ini saja dulu. Nah, terutama sekali yang ini. Tuh. Ini. Kalau 6 x 9 kan nanti di sini sudah ada. Ini ada teknik yang lebih cepat lagi cara menghitungnya. Demikian juga 7 x 9 ada teknik cepat. 8 x 9 juga ada teknik cepatnya pada nanti perkalian 9 nantinya. Jadi, yang kita bahas 3 ini. 6 x 6, 6 x 7, 6 x 8, 7 x 6, 7 x 7, 7 x 8, 8 x 6, 8 x 7, dan 8 x 8. Caranya seperti apa? Nah, ini sudah saya tandai warna merah ya. Kemudian, selebihnya nanti kita tidak hitung lagi karena 7 x 2 sudah ada nanti di perkalian 2. 7 x 2 sama dengan 2 x 7. Hasilnya sudah ada. Ini 14. Kemudian, kemudian, 7 x 3. 7 x 3 sama juga dengan 3 x 7. Hasilnya adalah 21. Kemudian, 7 x 4 ada di perkalian 4. 4 x 7 hasilnya 28. Kemudian, 7 x 5 ada di perkalian 5. Yaitu 5 x 7 hasilnya 35. Sudah ada. Sama dengan ini. 8 x 1 sama juga dengan 1 x 8. Hasilnya adalah 8. Kemudian, 8 x 2 juga sudah ada. Sama juga dengan 2 x 8. Hasilnya 16. Kemudian, 8 x 3 di perkalian 3 juga sudah ada. 8 x 3 sama juga dengan 3 x 8. Hasilnya 24. 8 x 4 juga sudah ada. Yaitu, 4 x 8. 8 x 4 sama juga dengan 4 x 8. Hasilnya adalah 32. Sudah ada juga. 8 x 5 di perkalian 5 juga sudah ada. 5 x 8 hasilnya 40. Jadi, ini kita tidak bahas. Kita bahas yang warna merah. Khususnya yang 3 teratas di warna merah ini. Kita mulai dengan perkalian 6. Perkalian 6, 7, 8. Ini konsepnya sama. Nanti perkalian 9 ada sendiri. Tetapi, bisa juga memperguna konsep pada perkalian 6, 7, dan 8. Tetapi, ini ada yang lebih singkat. Kita langsung mulai. Untuk mengerjakan perkalian 6, konsepnya seperti ini. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini, angka yang sebelah kiri ini, kita mempergunakan jari kiri. Kemudian, angka di sebelah kanan ini, kita menggunakan jari kanan. Nah, kemudian bagaimana bentuk angka 6, 7, dan 8 di sebelah kiri. Dan bagaimana bentuk angka 6, 7, 8, 9 di sebelah kanan. Perhatikan. Yang pertama, angka 6. Jari-jari kita kan ada 5. Berarti, untuk menggambarkan angka 6 itu seperti ini. Jadi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama. Yang kanan juga sama. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang ingat, ini berlaku untuk perkalian 6, 7, dan 8. Yang warna merah. Yang pertama, kita bikin angka 6. Ingat tadi, angka 6. Ini adalah angka 5. 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mulai 6 dulu. Kita bikin 6. 5, 6. Kemudian, dikali 6. 5, 6. Nah, yang berdiri ini, yang di sebelah kiri, dan di sebelah kanan, yang berdiri, diperhatikan. Yang berdiri ini, kita kalikan. Berarti, sebelah kiri, 4. Sebelah kanan juga, 4. 4, kali 4. 4, kali 4. 4, kali 4 adalah, 16. Tadi ada ya, di perkalian 4. 4, kali 4, 16. Nah, itu kita simpan dulu, angkanya. Seperti ini tadi ya. Yang berdiri, 4, kali 4 adalah, 16. Kita tulis, 16. Seperti ini. Oke. Kemudian, yang tertekuk. Yang tertekuk ini. Di sebelah kiri, ada, satu tekukan. Di sebelah kanan, juga ada, tekukan. Jadi, jumlah tekukannya, ada, 2. Satu tekukan, kita nilai 10. Berarti, jika ada 2 tekukan, berarti 20. Berarti, 16 kita tambahkan, dengan 20. 6, tambah 0, 6. 1, tambah 2, adalah 3. Berarti, 6, 6, 6, jawabannya adalah, 36. Oke. Langsung kita tulis. Gimana? Mudah kan? Nah, demikian juga untuk, 6 x 7. Kita bikin, angka 6 nya, di sebelah kiri, angka 7 nya, di sebelah kanan. Langsung saja, 6 x 7. 5, 6, 7. saya ulang, 6 x 7. Di sini dulu, 5, 6 x 7. 5, 6, 7. Yang berdiri, ingat, yang berdiri di, yang berdiri kita kalikan. di sini ada 4, di sini ada 3, berarti, 4, kita kalikan dengan 3. 4 x 3, sama juga dengan, 3 x 4. 3 x 4, 12. Kemudian, 4 x 3 juga, 12. Berarti, kita simpan 12 nya dulu, di sini, 12. Oke. 4 x 3, hasilnya 12. Kemudian, yang tertekuk, di sini ada 1, di sini ada 2, berarti, ada 3 tekukan. 1 tekukan, nilainya adalah 10. Kalau 3 ketekukan, berarti 30. Kita tambahkan saja, seperti ini. 12 tambah 30. 1 tambah 0, eh, maaf, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 34. Berarti, 6 x 7, hasilnya 42. 6 x 8. 5, 6 x 8. 5, 6, 7, 8. Yang berdiri, kita kalikan. 4 x 2. 4 x 2. 4 x 2 adalah, 8. 4 x 2 adalah, 8. Kita tulis, 8. 4 x 2 adalah, 8. Kemudian, yang tertekuk, di sini ada 1, di sini ada 3. Berarti, 1 tambah 3, ada 4. 1 tekukan, 10. Berarti, ada 40. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah, 48. Perkalian 9 juga sama. 6 kita kali 9. 6 tadi seperti ini ya. 5, 6. Kemudian, dikali 9. 5, 6, 7, 8, 9. Yang berdiri, 4. Sebelah kanan, 1. Berarti, 4 x 1. 4 x 1. 4 x 1 adalah, 4. Kita simpan. Kemudian, yang tertekuk ada, di kiri ada 1, di kanan ada 4. Berarti, ada 50. Ada 5. 1 tekukan, nilainya adalah, 10. Berarti, 5 tekukan, 50. Seperti itu. Berarti, jawabannya adalah, 54. Berarti, 6 x 9 adalah, 54. Nah, kalau yang ini, tinggal tambah 0. 6 x 10, 6 nya tinggal tambah 0. Mudah kan? Mudah sekali. Sekarang, perkalian, 7 x 6. 7 x 6, konsepnya sama. Seperti yang saya katakan tadi. Kita bikin angka 7 di sebelah kiri. Angka 6, 7, 8 yang sebelah kanan ini, kita pakai, jari kanan. Kita mulai dari, 7 x 6. 5, 6, 7. Dikali, 6. 5, 6. 3 x 4, 12. Yang berdiri, kita kalikan ya. 7 x 6, 3 x 4, dapatnya, 12. Yang tertekuk, sini 2, sini 1, berarti 3, 1 tegukan, 10, berarti 30. Kita jumlahkan, 2 tambah 0, 2, ini 4, berarti 42. Kita periksa, 7 x 6, sama juga dengan, 6 x 7, 6 x 7, 42, sama. Berikutnya lagi, 7 x 7, 5, 6, 7, kali 7, 5, 6, 7, 3 x 3, 9. 3 x 3, 9. Yang tertekuk, ada 40. Ada 4, berarti 40. Kita jumlahkan, berarti jumlahnya adalah 49. Berarti ini jawabannya 49. Berikutnya lagi, 7 x 8, 5, 6, 7, dikali 8. 5, 6, 7, 8. Yang berdiri kita kalikan, 3 x 2. 3 x 2 adalah, 6. 3 x 2 adalah, 6. Seperti ini. Kemudian yang tertekuk, ada 5. 1, 2, 3, 4, eh, 3, 4, 5. Berarti 50. Kita jumlahkan, berarti ada 56. Berarti ini jawabannya adalah 56. Kemudian 7 x 9. 7 x 9, 5, 6, 7 x 9, 5, 6, 7, 8, 9. 3 x 1 adalah, 3. Kemudian puluhannya ada, sini ada 4, 5, 6. Berarti 63. 7, 5, 6, 7. Kali 9, 5, 6, 7, 8, 9. 3 x 1, 3. Yang tertekuk ada, 50. Berarti, eh, yang tertekuk ada 6 maksudnya, berarti ada, 60. 60 ditambah 3, 63. Kemudian 7 x 10, ini sudah ada. 7 x 10, 7, kita tambahkan dengan 0, berarti 70. Nah, berikutnya lagi, 8 x 6, sama konsepnya. 8 x 6, atau kita percepat aja, 8 x 6 sudah ada, sama juga dengan 6 x 8, yaitu 48. 8 x 7 sama dengan 7 x 8. 7 x 8, artinya 56. Kemudian 8 x 8, kita bikin. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Yang berdiri, kita kalikan. 2 x 2. 2 x 2. Hasilnya 4. Yang tertekuk ada 6. berarti 64. Oke, mudah kan adik-adik? Berikutnya lagi, 8 x 9, 5, 6, 7, 8 x 9, 5, 6, 7, 8, 9. 2 x 1, 2. Yang tertekuk ada 7, berarti 72. Oke, yang berikutnya lagi, 8 x 10, 8 x 10, berarti 8, kita tambahkan dengan 0. Hasilnya adalah 8 x 10. Mudah kan? Ingat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah kanan, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti cara mengalikannya, yang berdiri kita kalikan, kemudian yang tertekuk, kita jumlahkan, kemudian satu tekukan, kita hitung 10. Silahkan dijumlahkan. Jika belum paham, bisa terus ulang-ulang, tonton terus video saya, diulang-ulang-ulang. Nah, berikutnya lah, seperti yang saya katakan tadi, untuk perkalian 9, ini ada konsep mudahnya. Cara berhitung lebih mudahnya. Tapi bisa juga mempergunakan, cara tekuk jari seperti ini tadi. Bagaimana cara, untuk perkalian 9 yang lebih mudah? Kalian harus ingat konsepnya. Seperti ini. Ini tangan kita, kita sambung saja seperti ini. Tapi jangan dilem ya. Kita sambung seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini namanya 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, 9 x 7, 9 x 8, 9 x 9, 9 x 10. Saya ulang. 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, 9 x 7, 9 x 8, 9 x 9, 9 x 10. Bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai. 9 x 1, seperti ini. 9 x 1, kan? 9 x 1. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri kita, ini kita hitung sebagai satuan. Yang berdiri sebelah sini, itu jumlahnya 9, berarti 9 x 1, 9. Oke, kemudian 9 x 2, seperti ini. Yang sebelah kiri ini, kita hitung satuannya, sebelah sini kita hitung puluhannya, berarti ini 10, ditambah yang sebelah kiri, sebelah kanan 1, kita hitung 10, sebelah kiri ada 5, 6, 7, 8, ada 8, berarti 10 ditambah 8, 18. Oke, 9 x 1, 9 x 2. Berikutnya lagi, 9 x 3, 9 x 1, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3. Ingat, yang sebelah kanan kita hitung puluhan, sebelah kiri, sebelah kiri yang tertekuk, itu kita hitung satuannya, berarti ini 20. Yang sebelah kiri, ada 7, berarti hasilnya adalah 27. 9 x 4, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4. Yang sebelah kanan yang tertekuk, itu ada 3, berarti 30, sebelah kiri ada 6, berarti 36. Kemudian berikutnya lagi, 9 x 5, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5. Sebelah kanan ada 4, berarti 40, sebelah kiri ada 5, berarti 45. berikutnya lagi, 9 x 6, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6. Sebelah kanan ada 5, berarti 50, sebelah kiri ada 4, berarti 50 tambah 4, 54. 9 x 6, 54. 9 x 6, 54, 6 x 9, juga 50, berarti 9 x 7, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, 9 x 7, nah kita sambung, ingat tangan kita harus tersambung, yang sebelah kanan, itu ada 6, ini yang bergerak-gerak, ada 6, kemudian sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 6, berarti 60, sebelah kiri ada 3, berarti 63. Oke, berikutnya lagi, 9 x 8, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, 9 x 7, 9 x 8, kita sambung, sebelah kiri, ini, ini, ini semua ada 7, berarti 70, yang sebelah kiri, cuma ada 2, ini, ini ya, cuma ada 2, sebelah kiri yang tertekuk, ada 2, sebelah kanan yang ditekuk, ada 7, berarti 70, ditambah, yang sebelah kiri 2, berarti 72, kemudian 9 x 9, 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5, 9 x 6, 9 x 7, 9 x 8, 9 x 9, sebelah sini, ada 80, sebelah kanan, ada 80, sebelah kanan yang tertekuk, ada 8, berarti 80, sebelah kiri, ada 1, berarti 81, berarti 9, tinggal tambah 0, 10 x 1, 10 x 1, 1 tambah 0, 10 x 2, berarti 2 tambah 0, 10 x 3, berarti 3 tambah 0, 10 x 4, berarti 4 tambah 0, jadi dengan 40, 10 x 5, 5 nya dikasih 0, berarti 50, 10 x 6, berarti 6 nya dikasih 0, berarti 60, 10 x 7, 7 dikasih 0, berarti 70, 10 x 8, 8 nya dikasih 0, berarti 80, 10 x 9, berarti 9 dikasih 0, 90, kemudian 10 x 10, 10 nya kita kasih 0, 1 lagi, berarti jadi 100, sekarang gimana, selesai, tanpa dihafal, hanya bermodalkan jari-jari, mudah kan adik-adik, ya, jadi dari yang belum menonton dari awal, silahkan tonton dari awal sampai habis, silahkan diulang-ulang videonya, terus berlatih, berlatih, berlatih dengan sendirinya, jika kita terus berlatih dengan sendirinya, kita bisa menghapalnya, ya, jika adik-adik atau teman-teman, suka dengan video ini, silahkan di klik jempol, jangan jempol ke bawah, tapi jempol ke atas, nah, kemudian, untuk dapat terus menyaksikan video-video saya selanjutnya, silahkan tekan subscribe, oke, silahkan tekan subscribe, warna merah, nah, jika ada pertanyaan, silahkan komen, kemudian jangan lupa, di share, ke grup-grup yang lain, atau ke social media yang lain, ke facebook, twitter, kemudian, whatsapp, atau silahkan disebarkan, ya, demikian, semoga, apa yang saya berikan hari ini, bermanfaat untuk kita semua, ingat, terus berlatih, 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 oke, terima kasih, terima kasih, Terima kasih